Inilah pesan Sheikh Siti Jenar sebelum wafat Sheikh Siti Jenar berasal dari Bagdad, beraliran Syiah Muntadar Beliau menetap di Pengging, Jawa Timur Di sana Sheikh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo dan Masyarakat Tetapi para wali Jawa Duipa atau wali Songo tidak menyetujui alirannya Oleh karena itulah, Sheikh Siti Jenar dihukum mati tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Anggaraksa alias Geraksan Cirebon sekarang ini Sebelum wafat, Sheikh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali Songo bahwa kelak pada suatu zaman akhir kalau ada kebubule mata kucing atau orang Belanda naik dari laut itulah tandanya musibah kepada anak cucu Anda, katanya Sedang kenyataannya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan banyak menyengsarakan rakyat Indonesia Sheikh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden diantara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi Lambat laun ketika itu banyak orang-orang yang mengaji tasawuf atau hakiki Misalnya perihal ilmu bedanya antara Kaulo dan Gusti dan tunggalnya Kaulo dan Gusti Atas tuduhan Sheikh Maulana Mahribi bahwa Sheikh Siti Jenar mengaku dirinya Allah dan oleh Sunan Kalijogo ditanyakan apakah benar tuduhan tersebut Beliau pun mengakuinya benar adanya Maka Dewan Wali dalam sidangnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si tertuduh Dan Sheikh Siti Jenar menerima putusan tersebut agar segera dilaksanakan Dan ia harus melaksanakan keputusan tersebut yaitu Sunan Kudus dengan keriski kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati Sebelum eksekusi berlangsung terjadilah kejadian yang sangat mencengangkan masyarakat karena memang disaksikan secara terbuka di halaman Masjid Agung Cirebon dan dialog tersebut diantaranya sebagai berikut Menempelnya keriski kantanaga ke jasad Siti Jenar terdengar suara yang sangat keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata Masa ada Allah seperti besi? Sheikh Siti Jenar pun menjawab Coba tusuklah sekali lagi Ketika tusukan kedua Sheikh Siti Jenar menghilang tidak ada wujud jasadnya Para wali berkata kembali Masa matinya Allah seperti syaitan? Secepat kilat Sheikh Siti Jenar menampakkan dirinya lagi Sambil berkata Coba tusuk sekali lagi Ketika tusukan ketiga Sheikh Siti Jenar membucur tergolek di lantai masjid Dari lukanya keluar darah merah Dan para wali berkata kembali Masa matinya Allah seperti kambing Sheikh Siti Jenar bangun hidup kembali tanpa luka dan berkata Coba tusuk sekali lagi Kemudian pada tusukan keempat Sheikh Siti Jenar pun rebah Mati dan dari lukanya mengalir darah putih Seketika itu para wali berkata kembali Masa matinya Allah seperti cacing? Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, mati, hidup Maka Sheikh Siti Jenar pun berkata Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda? Dan dijawab oleh seluruh wali Biasa, seperti orang tidur, badannya lemas Begitulah mati bagi seorang insanul kamil Sesudah itu ditusuklah jasadnya dan wafatlah Sheikh Siti Jenar seperti umumnya manusia Jasadnya mengecil sebesar kuncu bunga melati dan baunya semerbak mewangi bau harumnya melati Sheikh Siti Jenar wafat wajar dan tidak bunuh diri Sheikh Siti Jenar adalah salah satu wali Allah yang hebat ilmu kebatinannya diantara wali Songo lain Wafatnya karena perbedaan paham dengan para Islam sunni para wali Songo Tetapi dia bukan beraliran syiah Karena aliran syiah tetap ada sholat lima waktu Tetapi berbeda hukum hadis saja dengan aliran sunni Dia diburu oleh wali Songo karena tidak mau sholat lima waktu Melainkan dia hanya mau beribadah dengan bersikir saja Ini terjadi karena sewaktu ke Arab dengan Sunan Bonang Beliau telah diperingati jangan belajar ilmu yang dimiliki oleh seorang kakek Yang berada di pojok Masjidil Haram yang sedang bersikir Dan Sheikh Siti Jenar secara diam-diam selama di Arab selalu kontak dengan kakek-kakek itu Sampai mempunyai ilmunya kakek tersebut Sehingga membuat keputusan para wali Songo menegurnya Tetapi dia tidak mengindahkan bahkan menantang tarung ilmu Setelah dimusyawarohkan Sheikh Siti Jenar harus ditindak dengan diburu sampai insaf atau mati Oleh Sunan Kalijoko yang ditunjuk sebagai eksekutor Sedikit info Sunan Kalijoko adalah Sunan yang mempunyai ilmu kebatinan paling tinggi Dibanding Sheikh Siti Jenar Dalam perburuannya Sunan Kalijoko diberi pedang yang disebut pedang Allah Oleh salah satu wali Songo yang konon pedang ini masih misterius keberadaannya sampai sekarang Lalu matilah Sheikh Siti Jenar dengan pedang tersebut Lalu matilah Sheikh Siti Jenar dengan pedang tersebut Setelah berhasil ditemukan bersembunyi di dalam suatu gunung di daerah Jawa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.